Oke, slow people Temen-temen lu ngecap lu itu fuckboy? Dari muka? Sebenernya tuh, kriteria cowok Bisa dibilang fuckboy itu kalo lu gak culun Lu culun tuh kayak gimana bos Gak culun tuh Lu kacamata nih, baju polo Lu buncin Terus celana Kok jadi om-om? Celana-celana yang gombrong Gombrong-gombrong gitu tau kan? Tau-tau Orang akan liat di fuckboy? Gak akan Orang-orang tuh ngecap seseorang tuh fuckboy dari looksnya berarti kan? Biasanya dari looks Awalnya Ada perkiraan gini atau masih Kalo lu liat orang Ini orang kayak laku sih Kalo sama cewek Tapi gua gak pernah kayak gitu lu Ya lu gak laku berarti Kenapa orang bisa bilang gitu? Karena dari tampang lu Dari tampang gua Sebenernya tampang gua lebih kayak songong Dikira-kira kayak gitu Padahal lu mah Ya ampun bos Ya ampun bos Sedih 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 Jadi gua sedih Belom kenal jadi capinnya itu Tapi kalo lu udah kenal Felix Siti-hati kalo cewek kenal Felix Jangan sampe natap matahnya lebih dari 18 detik deh Lampang ya Akward ntar Yang-yang masa depanmu dipertaruhkan Tergantung liatannya dimana Oh gitu Tergantung kondisinya Iya Sadar apa engga Fuckboy banget kan berarti Itu pengetahuan umum Tapi lu lagi jomblo atau Engga nih jomblo Tapi yang nyenengin mah banyak kan? Gak ada sekarang Kalo deket belum tentu seneng Kalo deket belum tentu seneng Tapi kalo yang senengin Udah pasti deket Kalo yang senengin Gak tentu Senengnya apa dulu Saat apa engga gitu kan Paling ini emang sesaat ya Semalam Semalam lah ya Cinta satu malam Bisa Bisa Sampe sekarang ga ada berapa cewek yang udah Jadi korban lu Deket kan Deket-deket Sepuluh ada Gak ada lah Deketnya deketnya gimana dulu Maksudnya Jalan kemana ayo gitu Boleh jarang cabut Tapi misalnya deket Sampai sekarang Harus 10 lu ada lah ya Harusnya SD ditung ngga sih? Gak usah SD itu gak usah Mungkin 5, 7, 8-an lah Yang jadi pacar lu? Dua Di antara itu semua Kenapa seorang Felix tuh Gak mau semuanya lu jadiin pacar Tapi kan ada kriteria khusus kan? Bagi seorang Felix Fuckboy Chiga Karawaci Fuckboy itu Statement lu aja ya Pacaran itu tidak semudah itu boss Kalo misalnya lu mau pacaran Deket nih Haa Gue sorry Pokoknya offense ya Subjektif deh Menurut lu jelek Lu tau nih Ini orang demen Tapi jelek Demen sama lu Tapi jelek Lu tembak pasti jadian Iya gak? Iya Tapi lu mau pacaran kayak gitu kan? Iya Itu Kita masalah pacaran Kalo lu bilang Kenapa cuma dua Berarti pilih-pilih Eh pasti pilih-pilih dong Misalkan kalo lu yang dicap kayak tampang Fuckboy gitu kan? Kirain apapun langsung disikat Kayak gitu kan? Enggak lah Lu pasti tau lah kalo misalnya ada perasaan gitu loh Pas udah deket Pas udah deket orang Lu tau kayaknya gue gak akan bisa sama dia Ternah gak? Oh gitu Walaupun lu deket Jadi gak sembarangan kita bisa Sikat lah Jadiin lah Tapi kalo untuk satu malem Ada kan? Kayaknya sikat kan? Ada yang bisa Ada yang bisa disikat Tapi balik lagi kan? Pilihan Mau apa enggak? Iya bisa bikin gua Bangun gak nih gitu ya? Bisa bikin Keluar gak? Biasanya Kalo yang buat satu malem gitu Lu nemuinnya dari mana? Emang lu udah kenal deket? Atau lu main dating app? Atau tau dari temen? Itu Sebenernya kita tidak menutup kemungkinan ya? Semua kemungkinan bisa ya? Bisa Lu ngerti lah ya? Gak gue gak ngerti Sebenernya ini bukan kasus gue sih Tapi Kasus siapa? Kasus orang-orang lah Jadi pengetahuan umum Oke Ya bisa temen Kalo temen udah lewat-lewat batas Kan bisa Itu nyebutnya FWB? Enggak? Belum tentu Belum tentu? Bisa banyak Nes Tapi ya banyak lagi Lu mau temen-temen Mau orang gak kenal Mau dating apps Berarti gak sembarangan cewek lu ajak jalan dong? Berarti ya? Bah ya lu ada juga gini Kalo cowok ada harga diri Kalo lu gak bisa ajak cewek jalan dengan mapan Ngapain lu paksain gitu? Ya ada sih cowok yang gak tau sama lu Juga ada sih Banyak Mau kemana nepeng Mau jalan sama cewek gitu Lu naik kojek Lu naik kojek Berarti hongkos Mending gak usah deketin siapa-siapa dulu Kalo gue kayak gitu kan Kemarin nih lagi Corona nih nganggur Bos Sadar dirinya dulu lah Berarti lu selama Corona gak ada yang ketemu sama cewek di luar gitu? Gak ada Sama sekali? Ketemu nyokap gue doang boleh Masa sih gak ada yang lu ketemuin? Gue pikir-pikirin gue Tuh kan ada pasti bangke Nongkrong kan? Nongkrong doang Awalnya itu kan nongkrong dulu emang Emang lu ada yang langsung kayak kenal langsung lu bawa check-in gitu? Kok lu curhat? Gue nanya anjing Gak ada lah Kalo nongkrong ramean ada lah Cewek itu temen lu berarti kan? Iya Tapi kalo yang berdua-berdua gitu Aduh Saya takut Belum mokrin Tapi lu main dating app gak? Main Sampai sekarang masih? Masih Tujuan lu main dating app apa? Emang lu cuma? Prospect Nah ini jadi-jadi vakku ini kayak gini Main dating app cuma prospek doang Prospek apa dulu? Prospek apa nih emang? Bisnis kok Oh bisnis Awalnya gitu Ntar kalo udah Tapi kalo bisnis gak bisa ya prospek yang lain Prospek yang lain Awal-awalnya gitu Nganis banget Nih aku ada bisnis Serius kayaknya orangnya Kok nyok Orangnya visioner nih kayaknya Masa depannya Semangat ya Semangat Masih muda Masih muda Kerja keras Mertanya pas di tengah diselipin Kamu free gak? Kok udah malem ya? Kayaknya gak baik deh Kalo pulang malem bahaya Gitu? Lu biasanya gitu? Enggak, enggak Ini cerita orang Emang gak boleh sharing? Iya gak apa-apa sih Cantik lagi Gua pun sering banget Leaks di Ah jagimah Fuckboy Orang ya Gua main dating app Mereka tuh baru ngeliat dari foto gua aja Udah kayak Kok muka-muka fuckboy sih? Kok muka fuckboy? Apalagi kalo dia nanya Bintangnya apa? Bintang lo apa? Gini Mini rata-rata gitu Cue-cue ke fuckboy kan? Tapi gak semua Gua gak cue kah Gua orangnya Perhatiannya Perhatian Ada maunya anjing Emang orangnya perhatian Kadang kan orang Banyak banget tuh cewek Yang kayak Bintangnya apa sih? Zodiaknya apa sih? Zodiak yang paling dibenci oleh semua Zodiak Gua bilang Gemini apa sih? Langsung ketebak Gua bilang emang semua Gemini kayak gitu ya? Walaupun gak Semuanya Bener Tapi kan Mereka Cari yang ada kesamaan Langsung kayak Gemini tuh gitu Gemini tuh gitu Gap pasti sebenernya Tapi misalnya Udah ditulis nih Lu apa-apa lu pikir Gua ada iya gitu gak ya? Oh iya nih Nanti bener Gitu kan Orang juga liat Sifat lu gini ya? Oh iya bener ini Gemini Padahal Belum tentu Dan gak semuanya Gemini kayak gitu Lu jangan-jangan percaya Zodiak? Wah Gua sopet tuh kalo lu percaya Gua sama sekali gak Bukan gak percaya tapi kayak Gak Gak peduli dan gak mau tau juga Cuma Gara-gara Setiap match gitu Orang pada nanya Zodiaknya apa? Gua jadi kayak Gemini tuh gini Gemini tuh gini Kayaknya Gua bilang Kayaknya Gemini gak ada yang baik Gua bilang Emang dia baik kesemua orang Jadinya Kayak Emang baik kesemua orang Emang orangnya baik Tapi balik ke orangnya gak sih? Baik ke orangnya? Balik ke orangnya juga Balik ke orangnya ada niat tertentu apa enggak? Ketanya gua kan gak tau kalo niatnya Dia baik tuh apa? Kalo gua sih emang pilih baik Ke cowok jarang baik kan lu? Karena gak ada yang bisa di arosin Ke cowok juga baik sih Gua kalo lu juga baik Kapan gua jahatin lu? Lu bales aja jarang Capa cewe? Tapi enggak Chat itu gua emang jarang bales Emang jarang Cewe juga? Iya deh kayaknya Iya iya Kecuali Bagi janji ya Kecuali gua udah ada janji baru Iya Kalo lu gak bales ya anjing Orang dibilang fuckboy Pertama kan tadi karena looksnya Baik ke semua cewe katanya Bisa dibilang Biasanya fuckboy itu ya yang tadi baiknya Ada motif tertentu Tapi kan kita gak bisa nilai orang ini Baik itu ada motifnya Lu gak bisa nilai dong? Iya kita gak bisa nilai Tapi ya Setelah kejadian baru lu tau kan? Setelah ada kode-kode yang jelas Oh gitu Kode-kode apa nih? Iya Mulai penjuru biasanya Bapak gitu biasanya Enggak Sebenernya kayak gini kan Kalo Kecuali Cowok Ya kita sama cowok nih Lain cowok lagi Lagi modusin dengan Niat tertentu Kita tau kan? Paham banget sih gua Paham banget Paham banget sih Nah itu Karena cewe gak sadar Misalnya nih ada orang disitu Kita liatin ngobrol Dia tau nih maksudnya Ada maksud nih Tapi kita kan gak bisa Bilang ke cewe nya Ini orang fuckboy di hati Karena kita gak ada hak Buat ngomong ke dia Iya Jadi kalo cewe paling liat dari lu Kalo kita sama cowok Kita bisa liat orang fuckboy Dari kelakuannya nih Banyak motifnya apa enggak? Banyak niat terselubung apa enggak? Kita tau Contoh gitu Kita tau ciri-ciri fuckboy kayak gitu Bukan benerarti kita juga fuckboy ya Karena kita paham Gimana cowok Ngetreat ke cewe nya Bener Jadinya disaat kayak ada Bau-bau kode-kode Kayaknya gua paham deh dia mau ngapain Kayaknya gua paham deh dia mau ngapain Ya tadi banyak buat polisi ngapain sih Sebenernya paling gampang Tau orang fuckboy yang pangkat dari track recordnya Dari mana tuh? Ya mulut ke mulut cepet lah Biasanya Lu tau gak sih kalo ada cewe yang deketin cowok Terus sama devil Jangan lu sama dia Dari motor Kuliah? Kan banyak macemnya tuh Nah terus kayak Kok lucu ya? Kuliah